Jadi guna menyederhanakan tujuan dari pembelajaran small group discussion itu kita memang harus menjelaskan ke mahasiswa ada 5 hal penting yang harus mereka kuasai Jadi yang pertama adalah kita ingin melihat kemampuan mereka untuk berdiskusi Teamwork mereka, saat mereka berdiskusi, saat mereka berkomunikasi dengan teman-temannya itu yang kita nilai dan kita lihat sebagai seorang dosen Lalu tujuan kedua adalah untuk melihat bagaimana kemampuan mereka mencari sumber rujuan mencari referensi yang memang akan menunjang pendapat mereka tersebut jadi tidak boleh asal-asalan salah pendapat sendiri tanpa ada fondasi yang mendukungnya Tujuan ketiga, kita ingin melihat kemampuan mereka menyampaikan hasil diskusi mereka kepada teman-temannya yang lain Dan yang keempat itu adalah kita menilai kemampuan mereka melakukan analisa Critical thinking terhadap apa yang disampaikan oleh teman mereka tadi Jadi kita bisa melihat dari kemampuan mereka menyanggah atau memberikan komentar balik terhadap pendapat temannya tersebut Nanti hal terakhir yang kita lihat adalah kemampuan mahasiswa tersebut untuk mempertahankan pendapat mereka 5 hal inilah yang kita nilai dari sebuah small group discussion Jadi tidak serta-merta kita membahas konten lagi ya Kita tidak membahas isi yang sudah didapat di kuliah Sudah diberikan oleh kuliah pakar Sudah dia dapat dari hasil membaca independent learning